Intro Om Stasiasu Pemirsa Bali TV di Malapun Anda berada kembali saya Winata Berjumpa Anda kali ini dalam Bisnis Bali News Kita akan mengulik sedikit informasi tentang peran dari BPD Bali Dalam menunjang perekonomian Bali di masa pandemi Covid ini Tentu ini sudah beberapa kali kita ungkap tapi ini adalah momentum yang tepat juga Karena beberapa waktu yang lalu BPD Bali baru saja berulang tahun yang ke-59 Tentu kita ingin tahu kiprah yang lebih dalam lagi dalam konteks membangun Bali di masa pandemi Covid-19 Kita langsung sampai Direktur Utama BPD Bali Bapak Nyaman Sudarmo Om Stasiasu Pak Dirut Om Stasiasu Pak Dinata Terima kasih Sehat ya Sehat Astunggara sehat Tetap harus sehat Kita mengucapkan selamat ulang tahun dulu ini yang ke-59 ya Iya terima kasih Tim Bisnis Bali News selalu berkesempatan mewawancarai beliau Nah mungkin kita bisa mulai dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Berkaitan dengan 59 tahun BPD Bali Pak Dinata Silahkan Terima kasih Om Swastiastu Pemeriksa Bali TV News yang kami sangat hormati Pertama pengguna pengguna layanan produk dan layanan BPD Bali Bank BPD Bali Sampai tahun ini sudah pulang tahun ke-59 Kita melaksanakan berbagai kegiatan baik berkaitan dengan bisnis maupun sosial Tentu saja kegiatan ini berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional Tentunya Membangkitkan UMKM Dengan tema bangkit bersama Bang BPD Bali Yang juga untuk UMKM UMKM bangkit bersama Bang BPD Bali Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan Pertama ada kegiatan capacity building juga dalam bentuk webinar Yang diikuti oleh hampir 6.000 peserta 6.000 peserta Yang sangat intent Ingin dan kena kita ada stimulus juga kepada Serta webinar UMKM yang menyampaikan proposal Secara bagus baik yang bisa di follow up Dan kita kerjasama dengan pemerintah kota Denpasar Badan ekonomi kreatif kota Denpasar Dan setimil pemakara Tentunya Kegiatan ini Dalam rangka untuk peningkatan capacity Building kepada UMKM kita Baik yang startup maupun yang Sudah ada Tentunya yang ingin ke Digital kan Digital marketing Karena kita menginginkan UMKM ini bisa bangkit Di tengah pandemi ini tentunya Didorong oleh komponen seluruh stakeholder Baik pemerintah Kalangan kampus Dunia usaha Terasuk kita Dan hal ini sejalan dengan visi dan misi Bank BPD Bali Selain itu kita juga melaksanakan kegiatan Pameran UMKM Sampai sebulan di Kebuan Vinted Setiap satu minggu Yang sertanya kurang lebih 435 UMKM Secara bergantian Dan itu kita selingi juga dengan mengikut sertakan Kepada pelaku-pelaku seni Penyanyi-penyanyi Ini juga kita perhatikan tentunya Mereka diberikan kesempatan tampil Kesempatan tampil Memberikan hiburan Dan ini juga Berikan kesempatan untuk bisa Memperkenalkan juga digital Pembayaran Karena dengan ke depan Pemberian tip itu Tidak lagi bisa Tidak hanya tunai aja Bisa dengan digital Dengan kiris juga Tentunya itu kita Di setiap momen Kita bisa memberikan ini Tentunya tagline kita Hadir di setiap kesempatan Untuk bisa memperkenalkan produk-produk Di luar itu Tentunya kita juga memperkenalkan Penggunaan Kita ada lomba fashion Internal Bank BPD Bali Internal Bank BPD Bali Di Kisirah Namo Tentunya mendukung program Pemerintah Provinsi Bali Surah Edara Bali Nomor 4 Tahun 2021 kemarin Mengenai penggunaan busananda Yang ini mungkin Perlu kita apresiasi Karena disinilah tumbuh IKM UMKM Karena di Diendak dan ditenun Itu kan pasti mempergunakan Tenaga kerja Ibu-ibu rumah tangga Tentunya ini Merangka untuk Mengurangi Kepada pengangguran Dua Peningkatan kapasitas produksi Dari IKM UMKM kita Nah kita lihat Dan juga kita Bank BPD Bali Mendukung terhadap Program-program ini Tentunya Sejalan dengan Visi dan misi kita Baik Banyak sekali Kegiatan-kegiatan Yang dilaksanakan ya Ya ada Hampir Sebulan Di luar kegiatan Ada juga kegiatan Ada yang sosial Kegiatan sosial Ya tentunya Itu biasa Yang berkaitan dengan Program-program Trita Karana Yang kita laksanakan Ada peningkatan Kapasitas building Yang ini memberikan Stimulus ya Itu Pak Ya memberikan Stimulus pada UMKM UMKM yang Proposalnya Paling bagus Ada 59 UMKM Yang kita pilih Oke Tentunya Tanpa mengurangi Daripada Peserta lain Karena hampir Ada 2.600 Proposal yang masuk 2.600 Proposal Ya yang ini Menjadi Sarana Untuk melakukan PEP lain Kepada Tim kita Sudah kita kirimkan Kepada Seluruh kantor cabang Untuk follow up Sehingga bisa Diberdayakan Dalam bentuk Mungkin Bantuan kredit Karena kita juga Sebagai salah satu Bank penyalur kredit KUR Sampai dengan Kemarin Sudah bisa Tersalur Kurang lebih 423 miliar Dari target 830 miliar Hampir 50% Sampai dengan Pertengahan Bulan Juni Ini bisa Mudah-mudahan Sampai dengan Nahir tahun Bisa Tercapai seluruh Target itu Baik Saya mau baca Berita ketika Puncak ulang tahun 59 tahun BPD Pak Gubernur Menyampaikan pujian Kepada BPD Bali Yang Walaupun Masa pandemi Ternyata Merauk Prestasi yang Luar biasa Untung Kemudian Bisa diceritakan Mungkin Prestasi-prestasinya Pak Kalau kita Lihat secara Kuantitatif Kita masih Bisa tumbuh Aset masih Di 26,8 triliun Masih bisa tumbuh Year-an-year Sampai 6,85% Kemudian Kredit bisa tumbuh Di 5,51% 19,485 triliun Kemudian Dana pihak tiga Juga bisa tumbuh Di 5% Di 22 triliun Kurang lebih Dan Laba bisa kita capi Di 290 miliar Dan NPL Masih terjaga Di bawah 3% Tentunya Ini merupakan Bagian dari Upaya kita Mempertahankan Terhadap Ketahanan Kelembagaan Di luar itu Kita Tetap Mendapatkan Apresiasi Dari lembaga-lembaga Di Jakarta Secara independen Mendapatkan Penghargaan-penghargaan Baik di bidang Risk Management Kemudian Kinderja Termasuk Mengenai Implementasi Terhadap Tanggung jawab Sosial Perusahaan Tentunya Ini yang Perlu kita Terus Perluas Kedepan Kita menginginkan Bank ini Tetap sehat Karena sesuai dengan Hasil penilaian Dari OJK BPD Bali Termasuk Bank dalam Kategori Tingkat Kesehatan 2 Sehat Sehingga bisa Didorong oleh Pemerintah Dan diberikan Kepercayaan Sebagai Salah satu Bank Pendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Karena disitu Di dalamnya Ada Yang namanya Penjaminan Pada UMKM Penjaminan Korporasi Kemudian Penambahan Subsidi Bunga KUR Penambahan Subsidi Bunga UMKM Termasuk Penyaluran KUR Yang tadi Tentunya Karena tingkat Kesehatan Bank kita Yang Tidak Bagus Pasti Tidak Kita Percaya Ini mungkin Yang kita Perlu Jaga Tingkat Kesehatan Bank kita Harus kita Pertahankan Di posisi Yang Seperti itu Jadi Prestasi Prestasi Dan Intinya Bagaimana Kemudian Kategori Sehat Dan Secara Lembaga Keuangan Sangat Terjamin Semua Karena Banyak Yang mengatakan Ketika Pandemi Lembaga Keuangan Agarawan Tapi Ini sudah Penilaian Secara Objektif Sudah Bagus BPD Kemudian UMKM Bangkit Ini Sejauh mana Peran Mungkin Tadi kan Walaupun Sudah Ada Yang Kata Pak Dirut Memberikan Stimulus Mungkin Ada Kerjasama Dengan Dekra Nasda Atau Dengan Stifolder Yang Lain Untuk Bagaimana Membangkit UMKM Bali Terima kasih Kita Kerjasama Dengan Dekra Nasda Juga Kemudian Kita Kerjasama Dengan Balimall Dot ID Untuk Bisa UMKM Itu Bisa Ditayangkan Di Dalam Website Balimall Dot ID Yang Memang Sudah Diakui Dan Dapatkan Ijin Dari LKPP Juga Karena Sesuai Dengan Kebijakan Dari Pemerintah Pengadaan 50 Kan Bisa Dengan Katalog Yang Bisa Dilihat Daripada Produk-produk UMKM Kita Yang Nanti Bisa Masuk Dalam Balimall Dot ID Tentunya Program Ini Karena Semukan Salah Satu Market Place Yang Diakui Yang Hampir Standar Dengan Nasional Karena Sudah Mendapatkan Ijin Tentunya Bukan Market Place Abal Abal Ini Yang Perlu Kita Support Mari Kita Bisa Men-support Ini Dengan Menyiapkan UMKM UMKM Yang Sudah Siap Untuk Digital Digital Marketing Termasuk Sistem Pembayaran Di Luar Itu Kita Juga Serangkaian Dengan Ulang tahun Kemarin Juga Membuat Rumah Kreatif UMKM Di Talbanan Rumah Sama Dengan Tabanan Hub Singah Hampir Mirip Sama Dengan Market Place Juga Karena Disitu Akan Dikumpulkan Data Data UMKM Yang Mempunyai Potensi Potensi Dari Desa Desa Yang Bisa Digarap Menjadi Potensi Kita Bersama Tentunya Bagian Dari Program Ini Mendukung Dari Program Implementasi Dari Undang Cipta Kerja Karena Undang Cipta Kerja Kita Lihat Implementasi Sudah Jelas Bahwa Pelaku UMKM Terlindungi Pemerintah Dan Kita Harapkan Dunia Usaha Memberikan Dorongan Termasuk Dari Sisi Marketing Kemudian Permodalan Dan Bimbingan Teknis Dari Pemerintah Sudah 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 Banyak Yang Dilakukan Bagaimana Tidak Hanya Menjadi Teklian Membangkitkan UMKM Bali Ini BPD Tidak Hanya Teklian Saja Sudah Banyak Dilakukan Bagaimana Pameran Apakah Next Kedepan Ada Program Upaya Lain Yang Dilakukan BPD Bali Bagaimana Membangkitkan UMKM Bali Tentunya Kita Dengan Berbagai Asosiasi Juga Akan Membuat Kemarin Kita Dengan HIPMI Sudah 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 Dilakukan MOU Dengan Steamy PrimaKS Tiki Prima Karara Sudah Dengan Kita Terus Perluas Ini Karena Program Untuk Pengembangan UMKM Kan Harus Menyeluruh Stakeholder Sehingga Kita Akan Tetap Membantu UMKM Untuk Bisa Mengenalkan Produknya Baik Secara Online Maupun Offline Kalau Offline Nanti Dalam Bentuk Pameran Kita Ikut Dalam Resita Kesenian Bali Kita Dukung Terlibat Pasar Gotong Royong Pasar Murah Terus Ada Di setiap Momen Dan di setiap Kabupaten Saya lihat Masih ada Beberapa Kemudian Nanti Kita Kerjasama Dengan Rencana Dengan Pusat Perbelanjaan Yang Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Wajib Menyiapkan 30% Harusnya Kapasitas Untuk Bisa UMKN Itu Ada Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2021 BPD Bali Kita Mendorong Harus Implementasi Undang Cipta Kerja Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Itu Bisa Di Implementasikan Benar-benar Dan Pusat-pusat Perbelanjaan Itu Harus Menyiapkan Kapasitas Itu Hal ini Serang Laras Dengan Pergub 99 Kemarin Bahwa Dunia Usaha Berkewajiban Untuk Bisa Membuantu Dan Support Untuk Penyaluran Produk-produk UMKM Selama ini Ada kendala Pak Mungkin Pengembangan UMKM Ada yang Dikasih stimulus Tidak Jalan Ada Seperti itu Atau Baik-baik saja Semuanya Pasti Adalah Mungkin Karena Saat ini Semakin Banyak Orang Yang Berusaha Yang Beralih Dari Mono Up Sebelumnya Bekerja Dari Pari Hisata Beralih Mungkin Pengalaman Daripada Usaha Yang Sebelumnya Tidak Ada Mungkin Bisa Terjadi Kegagalan Kemudian Ada Hal-hal Teknis Pasokan Barang Kemudian Kalau Secara Digital Tentunya Gimana Caranya Dia Meng-capture Mem-branding Produk Secara Digital Itu Yang Mungkin Perlu Ada Pendampingan Secara Intent Intent Dan Tengah Pandemi COVID-19 Kita Tidak Bisa Terus Buat Kekatan Yang Ramai Kan Ini Kan Tentunya Ini Juga Nanti Kalau UMKM Buat Barangnya Banyak Ternyata Ada Pembatasan Tentunya Ada Juga Hambatan Disitu Pasti Mungkin Di Ujung Diskusi Kita Atau Di Bisnis Bali News Ini Ada Penekanan Lagi Pak Kepada UMKM Pertamanya Di Bali Karena BPD Agak Serius Di Sana Konteks Pembangkitan Ekonomi Bali Silahkan Pak Terima kasih Pada Masyarakat Pelaku UMKM Mari Bersama Bersama PD Bali Kita Bersama Untuk Senantiasa Membangun Perekonomian Bali Khususnya Ini Dengan Senantiasa Tetap Kuat Tetap Disiplin Dengan Prokes Tentunya Kita Tidak Bisa Berdiam Diri Harus Bisa Keluar Dan Membuat Ide-ide Kemudian Gagasan Dan Kami BPD Bali Siap Untuk Men-support Dalam Bentuk Pendanaan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Tentunya Pasti Perhatikan Prisip Kehati-hatian Dan Melihat Juga Persyaratan Persyaratan Yang Yang Harus Mandatoris Terus Diterpenuhi Semoga Kita Semua Senantiasa Dalam Lindungan Tuhan Cepat Pandemi Ini Berakhir Kita Kembali Kepada Kondisi Yang Memang Benar-benar Bisa Kita Laksanakan Perekonomian Ini Untuk Sejahteraan Masyarakat Bali Terima kasih Terima kasih Pak Atas Informasi Yang sudah Disampaikan Apa Perkembangan Perkembangan Dari BPD Bali Tentu Saya Menangkap Bagaimana Semangat Dan Komitmen Dari BPD Bali Untuk Betul-betul Membangkitkan Ekonomi Bali Yang Sangat Terpuluk Dan Tentu Ini perlu Usaha Kita Bersama Bersyukur Kita Agak Sudah Landai Kasus Dipertahankan Seperti Pesan Pandu Tadi Mari Kita Jaga Prokes Ekonomi Prokes Ini Harus Sinergi Sehingga Sama-sama Kita Bisa Sekarang Demikian Bisnis Bali News Sekali ini Saya